Putus ini senar berapa? Satu Yaudah gak apa-apa Membuktikan bahwa seorang Aldrian jago Keren Anugro musik Indonesia Wajah lugu di ratu plaza Tersenyum jadi pujaan masa Yang gue penasaran sebenernya dari pertama lo bilang kalo misalnya lo tuh pengen terjun ke duel musik dari SMP Makanya pujaan masa tuh menunjukkan diri lo banget Lo ngerasa apakah emang orang tua tuh menjadi support sistem lo yang pertama Atau malah lo ngerasa anjing lo pengen jadi musisi tapi orang tua gue gak support gue lagi Alhamdulillahnya orang tua gue support Kayak bokap gue dulu suka banget musik Cuman gak boleh serius lah sama wartunya Nyokap gue suka musik cuman ya dia sendiri gak memilih untuk jadi musisi Dan ketika gue main musik Ya mereka senang sih kayak Senang aja ya Kayak ini mimpi dulu gue juga punya mimpi kayak gini Ya kalo lo bisa lebih bagus ya sok atuh gitu Dan apa namanya Dulu bokap tuh bisa dibilang konsultan musik pertama gue Karena dirumah kan gue main gitar Gak ada lagi yang bisa gue tanya Dan influence terbesar pasti dari taste musiknya bokap dong Ngaru itu ngaru Kayak misalnya gue nyanyi Pah udah enak belum? Kurang ini kurang ini Bokap gue tuh emang orangnya hobi kritik gitu Jadi cocok Jadi cocok Dan lo juga pengennya disetir ya kan? Iya Kayak tadi lo bilang Gue tuh pendapat kan Oke oke Bokap sendiri dengerinnya apa? Kayak sama kayak lo gak? Bokap gue gak suka rock sih sebenernya Bokap gue Kalo gue liat ya Bokap gue lahiran 65 Dan di lahiran 65 Orang-orang generasi itu biasanya Karena kubunya kebagi dua tuh Kubu rock ya Kubu sono tuh kubu rock Atau kubu Beatles Fusion justru Level 42 Nah bokap gue tuh ke arah sana Klasik disco gitu lah Kaget gak tiba-tiba pas anjing anak gue tiba-tiba malah anak rock banget gitu? Gak kaget sih sebenernya Cuman kayak Kayak Dulu aja pap Dulu gue tuh kecil kan Sampai gue sering ngolik lagu rock lama kan? Gak Lagu-lagu jaman bokap gue Bapaknya dulu gak suka lagu ini gitu Berarti bokap lo tuh anak disco banget ya? Gak ngerti Caranya Stardust Caranya yang dulu-dulu mojo Dia sih gak pernah cerita ya? Gak pernah cerita ya? Mungkin gue tanya kali kalo temen-temannya Om, Papa dulu gimana? Apakah ini pertanyaan? Om, Papa anak stadium gak dulu? Papa disco banget ya Kalo gue anak stadium Mungkin gue bukan anak bokap gue Oh iya Sekarang gak tau dari mantel Gak tau Udah gak tau Tapi lu sendiri tuh anak keberapa sih dari bersaudara? Gak tau Lu berapa bersaudara? Satu dari satu Oh mantel tuh Iya 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 Tapi kalo misalnya dibilang bokap atau nyokap lo Apa ya Amaze sama lo apa engga Pasti amaze sih Karena lu sekarang bisa ada di dunia musik Tapi lu bekerja juga sekarang ya kan? Iya Sebagai anak kantoran juga Jadi lu bisa memenuhi Kedua ekspektasi orang tua lah Iya gak sih? Iya kali ya Mungkin bangga kali ya Mungkin di grup keluarga Oh ya Aldil Gak tau kan gue Eh kerjain sekarang disini aja Pasti gitu tuh di depan Temen-temen nyokap bokap lo gitu tuh Prestis lagi kantoran Anak saya kerja disini sekarang Terus orang-orang tua temennya Nah ini bawa bapak sombong Gue yakin dia adalah tipikal orang yang disombongin sama bapaknya Apalagi pertama kali Adran masuk ke UI Gila Anakku masuk UI Nih SMA ngeband Ya kan Kuliah UI Masuk SunEater Sekarang Bekerja disana Gila Gue jadi bokap lo sih bangga Gue kalo Tapi gue gak tau bokap lo ya Tapi Lo lahir di tahun berapa? 97 Oh bagus berarti lo lahirnya Udah nyokap gue udah gede Bukan anak lo Bukan anak lo Dia lebih Adran lebih di atas kita Apa jalan-jalan bokap lo? Tiba kayak Gopra Buang dimana Iya 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 Lanjut lanjut Tapi kalo misalnya lo sendiri nih Setelah lo jadi musisi kan Gimana nih kehidupan Percintaan lo Lover lo Lo pernah ngasih kayak merasakan Apa ya Apakah lo jadi mudah gitu Jalan-nya pas ketemu Jadi lover boy Ayo Apa kayak gampang banget Jadi gue ngombalin Karena kan udah gampang bikin lirik Apa segala macem Hidup percintaan ya Atau kayak jadi Dulu pas SMA Kayak udah lo akan gampang Banget dapet cewek Karena majority orang Kalo nge-band kan Ceweknya pasti dimana-mana Rockstar Kalo demen gue SMA Tuh yang laku tuh anak basket Abas Abas emang Mungkin kegiatan bandnya tuh kurang Iya Kurang kebusin Ex-schoolnya Dulu tuh anak band ga diliat lah Orang cewek-cewek saat itu Lebih suka Andrew Garfield Daripada Alex Turner Karena Alex Turner udah agak Langan lagi bang Iya Sekarang udah ada Tiktok Baru Alex Turner Bener Are you lost? Are you lost baby girl? Are you lost baby girl? Lo kalo percintaan Musik dan percintaan Smooth-smooth aja ga? Smooth-smooth aja sih Gimana ya? Lo kayak Men gue Adrian men Eh Star syndrome Apa yang mau dibanggakan Ya setidaknya lo udah ada CV gitu kan gila Gue sih kalo jadi gue sombong aja Ini kan gue anak UI Ansel satunya Ansel satunya Makanya Pansan single Iya Ini single Gue di Sun Eater Fisip Fisip Terus tuh kayak Apalagi Tapi fun fact sebenernya Pacaran Aldrian nih Satu jurusan sama gue kak Eh satu fakultas Anak fisip juga Eh Anak FVB Nah ceweknya tuh juga anak musik Iya Jadi suportif banget Suportif banget Eh Suportif Nah Gini Gini Sorry Tapi kalo misalnya Cewek lu sendiri Lu udah lama nih sama cewek lu? Tahannya 5 tahun Oh Berarti memang dari kampus ya Dari kampus Pernah ga lu nulis lagu bareng Atau dia influence lu? Wah nulis lagu bareng pernah Pernah Terus gagal berantem Rebutan ego Malah jangan kali ya Belum pernah coba lagi Sejak itu Berarti kalo cinta-cinta Serius-serius Iya bener Kalo kecampur ke profesional tuh Lu kadang suka bias kan Masih pernah sarang sih Tapi kita ga bisa bikin lagu bareng Yaudah nikah lu berarti ya? Iya Malah makin ga bisa dong Tapi kalo gue sarangnya sih Mending nikah dulu Karena kalo amit-amit Kan jadi ada katalognya tuh Jadi ada bumbunya Kadang katanya Kalo orang sakit hati musisi tuh Malah makin terkenal men Nah Oh tapi Sakit hati tuh bensin paling kuat Bener kan? Sejujurnya kan? Dulu pernah ga? Lu pas udah jadi seorang Adrian sendiri Lu udah ketemu cewek lu? Maksudnya pas gue udah Pas gue udah musisi gitu? Udah Udah Berarti proses lu sakit hati waktu itu Udah lambang banget ya Jujur kalo lu perhatiin dari katalog musik Gue ga ada yang ngebahas cinta Bener Bener Karena gue tuh tipe orang bikin lagu Atas dasar keresahan gitu Tapi masalah cinta gue ga resah nih Maksudnya Oh ini mau sombong ya? Engga Sorry Jangan tak kabur Hahahaha Lanjut Terus Gue kayak Ya cewek gue baik-baik aja Oke Gue juga Gue ga tau sih Tapi ya good for you lah Ya di depan gue kan baik ya Di depan gue kan baik gitu Awas ya kalo jati aja Berarti di belakang baik-baik saja Ya mungkin Insya Allah Insya Allah Jadi kan gue ga merasa Cinta itu perlu gue pikirkan gitu Kayak Udah orang ga masalah kok Itu ga bikin beban lo ya Ga bikin gue beban gitu Jadi yang gue tulis ya Yang menjadikan gue beban gitu Dari semua lagu lo nih yang udah lu keluarin Ada ga yang kayak Ini buat cewe gue banget Ini buat kisah Kecintaan gue Ada tapi belum rilis Oh belum rilis yang apaan? Entah Entah Belum tau maksudnya Belum tau akan masuk ke Album yang mana Tapi udah ada di bankingan lah ya Banking gue udah Tapi dari warna musik lo sih Kayaknya cocok banget sih Untuk menjadi apa ya Maksudnya lo bikin satu single emang Love song Tapi mungkin ga cinta-cinta melulu gitu kali Kayak lagu Maksudnya mungkin cintanya lebih diverse gitu lo Cinta lo kepada orang tua Kepada teman Iya 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 Jadi sama teman Sama lo Kita teman baru Kalo misalnya lo mau bikin lagu tentang gue Gue mau Oh wow Masa tuh Jadi gue bikin lagu tentang ayah gitu Ayo 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 Sekarang ada segmen baru Ini khusus untuk Aldridan Kita punya segmen baru men Berarti besok ga boleh dipake lagi Semoga kreatif lebih bagus lagi ya Kreatifnya ya Jatuh jadi yang ngerepotin ya Nah namanya apa Mui? Namanya adalah Muse IQ Muse IQ itu bagus loh M-U-S-I-Q Jadi musiknya iya IQ nya iya Nah karena dua-duanya anak UI Gue pengen tau nih Seberapa pinter anak UI Lo mau sang kita sebuah dong Jangan sampe kalo sama anak Binus Gue anak Binus lebih kaya Oh iya Oh iya Oke lanjut Tapi kita lebih pinter ya Oke lebih pinter Nah jadi permainannya bakal ada pertanyaan-pertanyaan random di kotak ini Oke Kami bertiga bakal ngejawab Dan fun fact gue sama Andra gak tau Bener Jadi ini bukan gimmick Kebetulnya ini debriefing baru lima menit yang lalu ya Jadi Oke Jadi bismillah semoga kita tidak bodoh Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita buka ya Ih keren loh Wah pop Asia Pertanyaannya adalah pop Asia, pop Asia Oh ini Liatin dulu stikernya Eh bukan kaya Stikernya Oh gini Pertanyaannya Sebutkan satu makanan yang bisa kamu makan seumur hidup Ini jadi kaya Ini gak perlu IQ sih Pertanyaannya HR ya Tulis 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 Pertanyaan HR ini Gila Ini sih gue tau banget Makannya jangan bisa Alasannya jangan lupa ya Oke Gue rasa ini kita terkoneksi sih Iya 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 Gue yakin sih Karena apalagi cuy ya kan Apalagi Jangan kita buka ya Oh ini Langsung ada kertas lagi Langsung ada kertas lagi oh iya Langsung ngomong gak Langsung liupkan Satu Dua Tiga Ayam Ayam goreng Mie 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 kayaknya ui ui yang agak-agak ini sih Ya Gue yakin Berarti fix bapak gue Ya kan Karena gue suka ayam Ayam goreng juga Tapi maksudnya kenapa ayam goreng Men Ya kan yang bisa makan seumur hidup kan Lu makan mie terus kanker sih Ayam goreng nih Gue dari umur 1 sampai sekarang 20 tahun Wah Tapi maksud gue mie goreng Mie ini ada analoginya Apa Mie itu ada mie aku Jadi aku yang bisa menghidupi diriku sendiri Oh keren Cami Bukan camui Cami Lanjut Oke sekarang Lu makan Wah Kok dia kecil-kecilnya sih Beda lagi Di baliknya Oh dibaliknya Nah Sebutkan Apa Nama asu Eh asli anjing Asli dari Darboy Gang Darboy Gang Sebutkan Nama asli dari Darboy Gang Ayo Kepada Darboy Gang Bukan gak dengerin Takutnya emang salah Kita respect Kita denger bang Tapi kira-kira Karena kita belum kenalan jadi gak tau Mungkin ntar Darboy bisa datang kesini kan Terkenalan nama asli langsung Iya tuh Anjing bangsat Tidak Eh dong dong Salah-salah Oh salah Gue rasa dia Inkreatif Hahaha Hahaha Oke Aduh-duh-duh-duh Oke Satu Satu dua tiga Danam Hahaha Ini Darboy Alex Gak Gak Gusti Kalau nanya nama asli adalah Helarius Daru Indrajaya Daru 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 Darboy Gang Berarti ini gengnya Daru Oke lanjut Kak Andra buka Sebutkan 4 musisi internasional yang akan tampil disondrenalin Aduh Aduh Ayo 5 3 2 1 Tetot Tetot Ini susah lagi Gue cuma inget 2 jujur Gue inget sih semua Jadi sombong ya Padahal kuliah bayar Iya 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 Darul Nick Depp Nick Depp Nick Depp Nick Depp FKG FKG Wizard Stacy Ryan Satu dua berapa itu? Eh pertanyaannya berapa sih? Sebutkan 4 musisi internasional Iya loh Lalas dong Lalas Keren Gue cuma inget 2 Neck Depp sama Weezer Weezer ada kan? Ada Oke Ini kita nak radio aja sih Stacy Ryan Weezer FKG sama Murah Masa Wee Wee Kalian mau sisi gitu Sorry ya Lupa Bismillahirrohim Lompat Sebutkan album kedua dewa Dan sebutkan salah satunya Asyik man 5 4 3 2 Eh Sorry ini tuh dewa 19 atau? Dewa 19 Album kedua dewa 19 Dwi 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 Oke Dari siapa dulu? Adrian Adrian Duh gue lupa lagi Pressure lagi nih kalo salah Hahahaha Tala dewa nih 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 Tala dewa Tala dewa Tala dewa buka Tala dewa buka Tala dewa baca Tala dewa bakar Tapi lagunya ada cukup si Tina Nurbaya ga ga? Gakada Tala dewa Sala dawa Tala dewa Tala dewa Gua ya Bintang 5 Salah Sala Udah Tata Tala.... Taka buka tubuh Salah satu lagu hitsnya yang gak dari 5 itu cuma satu yang gue tau juga, aku milikmu Aku milikmu Oke itu dia pembicaraan kita sama, Aldrian Rishad Eh promosi dulu dong, apa ini upcoming single, upcoming project, solo album apa segala macem Jangan lupa dengarkan single terbaru gue, judulnya Pujian Masa Dia didengarkan di berbagai digital streaming platform kesukaan kalian Dan ada juga video klipnya di Youtube, cari aja Aldrian Rishad Pujian Masa Keren, keren, tapi sebelum itu berarti kalo lo suka banget Pujian Masa, lo nyanyi dulu dong? Boleh, boleh, coba dong Senaranya putus satu, tidak? Enggak, 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 enggak Mungkin refnya aja, refnya aja Oh, putusnya senar berapa? Satu Yaudah gak apa-apa Wih, membuktikan bahwa seorang Aldrian Jago Keren Anudah, musik Indonesia Ya, gue main kan chorusnya berarti Ya, sikat Wajah lugu di Ratu Plaza Tersenyum jadi Pujian Masa Bermimpi kantener selamanya Bermimpi di keras panjang masa Keren 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 Terima kasih.